temen lu kenapa? main micet bang, gue gak tau kalau dia main micet, ya kan dia kata ini ada cewek, ya kan minta gini ya gue tanya dulu, gue tuh kalau sumpah bang, gue paling takut sama perempuan bang kalau main gituan gitu gue tanya sehat gak nih cewek, bener gak lu udah pernah ketemu iya bener, emang lu udah pernah ke rumahnya, udah oh oke deh, ya kan gue jalan bertiga tuh bang, gue beli dulu nih seperempi ya kan gue beli 400, abis itu gue pake dulu udah nih setengahnya, tinggal dikit barang putih pas gue sampe Bekasi tuh tau-taunya Bekasi kota bang ya kan, gini gue udah gak enak emang pas mau jalan tuh, gue kira sih gue udah gak enak gitu, udah gak enak banget, sumpah tapi gue ikutin Ayelah ya kan, karena gue diboncengin ikut pas kayak udah mau dikit lagi mau sampe, gue bilang Ayelah balik aja balik, udah mau subuh nih ya kan lalu nanggung ya kan pas dikit tuh cewek katanya gue sempet kayak berhenti dulu ntar sebelah kiri ada gang ya kan nah gue liat gue sempet kayak berangkat lagi nih jalan itu gak ada bang gangnya gak ada gang ya kan akhirnya gue berhenti lah di tukang kayak tukang gorengan tuh gue makan gorengan ya kan dirasanya gue udah gak enak lagi makan gorengan enak-enak bang gue ditubruk selamat datang di The Bodos yang ngerasa pintar dilarang nonton balik lagi bersama gue masih di channel The Bodos dimana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santuy podcast The Bodos belajar dari pengalaman orang lain supaya kita bisa lebih bijak biar gak masuk ke lubang yang sama biar masa depan kita jadi lebih ya lebih baik lah gitu nah hari ini kedatangan lagi ada kawan baru kita namanya Iksan nah Iksan lo tinggal dimana San? sekarang di Subang bang Subang lo bisa ke Subang emang gede disana apa gimana? enggak asli di Jakarta bang oh di Jakarta di Jakarta Jakarta mana? Jakarta Timur mana? Jakarta Barat oh di daerah Jakarta Barat nah lo awalnya kenal narkobanya dari daerah lo besarnya nih di Jakarta Barat ini? iya gimana tuh pertama kalinya? iya pertama sih ya pake ganja dulu lah dari kecil lah kan biasa lah dari ganja ganja aja itu perkisaran kelas 6 SD lah bang kelas 6 SD lo mulai njemengnya kelas 6 SD? iya karena ya lingkungan sih gitu lingkungan apa nih? lingkungan temen-temen sekolah apa lingkungan temen-temen main di daerah kampung? kampungan lo? di daerah kampung bang oh di kampungan lo lah ya di Jakarta Barat itu iya ini Jakarta Baratnya bukannya kemarin lagi abis digerbek kan? bukan lah bang oh bukan yang disitu ya terus abis itu lo SD lo kan njemeng? iya setelah njemeng apa? lo ke boti atau apa? enggak langsung ke sabu dari timeng langsung ke sabu? iya nah lo tau sabunya dari mana? dari temen sih jadi awalnya ya kenal sabu kan dari pertama kan rumah di di Jakarta Barat ya kan nah sempat pindah ya tuh pindah nah dari situ awal-awal sih ya nongkrong disitu ya biasa ya kan terus adalah abang-abangan dateng saya belum tau tuh belum kenal namanya sabu apaan sih ya kan dia sempat ngebuka jatuh ambak-ambakan ya kan terus dikait tuturin ya kan ya saya bingung apaan sih itu sabu ya kan nah lama-lama nah dikasih tau ya kan nongkrong sama dia nah sempat ya kan suruh biasa lah nyetingin ya kan suruh dituin korek ya kan karena koreknya yang settingannya itu ya udah gak usah digeret ya yaudah saya cuman nyetutin doang disuruh nyoba saya gak mau awalnya mah ya pak lama-lamaan kok penasaran rasanya kayak gimana sih kok enak gitu ya kan nyoba lah dikasih lagi sama dia saya coba awal ya kan nah kok enak juga nah sempat kayak bingung nih kok gak bisa tidur maunya gerak mulu ya kan sampe ya malanya tuh bingung lu ngapa sih gak tidur enggak ngapa-ngapa saya bilang gitu ya kan nah dari situ nah keterusan dah tuh ya kan dari yang gak bisa bakar ya kan misalnya lah dia mah kayak yang ngajak jadi awalnya mah ngasih ujung-ujung lah saya disuruh beli gitu biar makanya sama dia lu taunya dari abang-abangan lu ini yang di kampungan lu lah iya nah itu lu kelas berapa itu kelas 2 SMP kelas 2 SMP iya nah kelas 2 SMP akhirnya diajakin nyabu bareng kok abang-abangan lu ini ke lu gitu kan maksudnya masih banyak lain tuh yang temen-temen lu gitu karena kalau gue tuh orangnya gampang kehasut bang gampang gitu gampang kehasut terusnya mungkin abang-abangan itu nilainya lu punya duit lah gitu buat beli gitu iya gue juga kayak kalau dibilang ya sederhana ada aja gitu duit dibandingin yang lainnya gitu temen-temen lu yang lain maksudnya iya tapi abang-abangan lu ini bukan bukan edep kan bukan BD cuman pemakai aja bukan bukan pemakai 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 biasa berarti lu diajarin dari nyeting korek abis itu lu diajarin dari waktu lu pertama kali nyeting korek sampai akhirnya dibakarin sampai lu bisa ngebakar sendiri itu dari dia dari abang-abangan ini iya lu mulai pemakaian lu banyak itu kapan masih di SMP juga apa udah waktu lu SMA pas 3 SMP ada tuh baru pake terus kan gua cuma sampe SMP doang nah dari situ ya kayak mulai kayak nyoba lah namanya kayak kok orang punya kayaknya enak gitu ya jadi bandar gitu ya banyak gitu nah dari situ bang penasaran cobaan nyoba-nyoba lu kelas 3 3 SMP nih iya lu udah pikiran buat jadi bandar maksudnya kelas 3 SMP ada bang udah ada pikiran dan lu akhirnya lu jalanin iya karena ya kalau gua sih dulu mikirannya gua mau beli cash aja lah gitu ya kan beli pake duit gua ya kan jadi gua tuh gimana ya mau untung mau rugi ya itu udah pake duit gua gitu lah oh oke berarti lu pertama kali nyoba beli berapa Ji beli gua cuman pengen tau bang bahan setengah seberapa banyak karena gua belum pernah itu sampe gimana ya ya parahnya itu udah di titik parah ya gua ngejual kamera empu gua yang harganya 7 juta bang gua gak tau itu harga 7 juta cuman gua jual 900 ribu iya karena gua gak tau bang itu harga gua ambil gua jual itu 900 ribu bang karena gua gak tau itu harganya 7 juta ya gua beli lah sama temen gua cuman gua pengen cuman tau bahan setengah seberapa banyak gitu oh segini dari situlah ya kan gua cobalah ya kan sama temen gua lah berdua coba ngecek kayak kan dibikinin paketan pego ya kan paketan 200 nah deh gitulah oh begini karena gua belum kayak belum ngerti bang namanya sistemnya kayak gimana kerjanya gimana gitu waktu pertama kali iya karena cuman temen gua doang yang banyak pembelinya ya karena gua yaudah gua yang modalin dah gitu sampe motor satu iya motor satu kan abis lah nih barang tapi gak ada ya kan motor gue gak ada ya abis buat pake abis gue pake doang gitu makanya cuman ya palingan ada 200 ribu doang ya kan abis ya buat ngerokok gitu doang jual motor lah motor siapa? eh ngegade gak gua ngegade dulu motor punya? tadikan kameranya empat lo? motor gua gak motor gua oh motor lu jadi boleh dikasih lah boleh beliin nah dari situ gua gade gua cuman pengen tau bahan seji seberapa banyak gua gade ke bandar langsung cuman abis cuman megang duit itu dalam satu jika cuman megang duit cuman 300 ribu bang cuman 300 ribu? iya sisanya abis gua pakein berdua sama temen gua akhirnya motor lu gimana? ya akhirnya emak gua nanya motor mana gini-gini yaudah lah gua akhirnya ya jujur motor digade dimana sama siapa? disini-disini yaudah dikasih duitnya selalu tebus tebusin abis itu motor gua dijual motor lu dijual siapa? sama emak gua oh motor lu dijual langsung dijual iya berarti lu gak punya motor abis itu? gak ada hape palingan hape doang hape ya kan yaudah hape karena gua tuh orangnya penasaran bang gitu kok dia bisa gua enggak gitu penasaran dari situ kok dia bisa jadi bandar gede gitu banyak gimana caranya ya cobalah hape gua gua jual lagi gua beli setengah nah dari situ belajar-belajar ya kan akhirnya ya ketagihan aja udah gitu tapi ya cuman mainnya cek-cek yaudah lamanya baru maksudnya bener-bener kayak megang sampe 25G nah sebelum lu sampai ke 25G berarti ini lu masih di SMP ke SMA kan berarti ini yang lu jual kamera dan yang lain-lainnya itu tapi lu lu SMA apa enggak nerusin ya sekolah? enggak bang kenapa waktu itu lu enggak nerusin? karena gua udah sempet ngambil pol mulir bang ya itu gua gak dikasih gua udah bayar pol mulir karena katanya lah sekolahnya sering tawuran lah gini-gini karena gak dikasih yaudah gua pesantren oh lu akhirnya ke pesantren? iya 3 bulan doang 3 bulan abis itu abis selesai pesantren? pesantren gua pulang makai lagi narkoba makai lagi loh akhirnya nah sampai akhirnya lu bisa ke 25G itu gimana caranya? ya bisa ke 25G itu awalnya gimana ya gua sama saudara gua ya kan kerja bareng lah gua jadi ada abang-abangan gua yang di dalam lah dikasih kerjaan lah 5 ya kan pertamanya mau dikasih 10 gak dikasih orang kata abang-abang saudara gua yang gak mau megang banyak dulu gak mau ya kan karena awal-awal bang gitu gak mau langsung langsung ke lu nih ya tapi ke saudara lu nih iya ya kan dari tahap 5 gitu ya kan 5 cuman 3 hari kelar bang langsung diturunin lagi turunin lagi berapa? langsung jemput jemput oke jemput lagi dikasih langsung 15 kalau langsung 15 langsung 15 langsung 15 kerjain kerjain ya ada lah sekitar 6 harian lah kelar ya kan minta lagi 15 aja ya kan tau-tau yang dikasih 20 langsung 20 ya kan hampir kayak kelabakan juga sih ya kan 20 mikir ya kan aduh 20 lagi yaudah lah jalanin aja kerjain jadi kalau sistem gue tuh kayak dulu setiap hari tuh gue harus gue celingin bang itu duit 200 pokoknya sehari jadi disaat kayak gue minus nih ada duit itu buat nutup-nutupin gitu sehari berapa? 200 iya sehari 200 ribu itu yang gue megang 20 itu hampir kayak sekitar 9 harian lah baru habis gitu ini belum ada minus nih? belum bang masih sehat? makanya masih lancar nah pas yang naik ke 25 barulah ada minus minusnya karena tapi minusnya gak pernah ada bang minus buat pakaian apa minus palingan enggak maksudnya gue minus sama orang atasnya palingan 6 juta doang maksud gue minusnya kenapa? lu bisa minus karena kalau kita makin megang banyak gimana bang yang menurut kalau gue jadi ngepelein gue mah masih banyak sih tenang aja gitu pake-pake gitu jadi ya begitu jorjoran aja dari situlah pas udah kritis udah mau habis nah baru kurangnya masih banyak nih bahan sisa sekian jadi bingung mikir ya kan yaudah dari situ akhirnya bisa dah ya kan minus 6 juta awal akhirnya masih dikasih lagi kerjaan sama dia diturunin berapa? setelah yang 25 dikasih 25 lagi bang dikasih 25 lagi abisnya berapa lama itu? yang kedua iya berkiraan itu 2 minggu kurang sih bang antara 12 harian lah 12 harian iya berarti lo selama lo megang 25 terus ya 10 15 gitu kan sama orang atas diturunin ke lo lo gak gak pernah ada megang duit untung yang keliatan bener ya? bentuknya berarti lo cepat pakean doang? gak ada bang iya pake ya palingan ya untung-untungnya ya kayak buat kayak gue ngerokok gitu gak berasa bang kalau gue jajan sehari mah hari aja bisa habis kayak gope bang karena gampang nyari duitnya ya? iya nah lo belum pernah masuk ketangkep atau ini? pernah gak? udah bang itu yang sebelumnya awalnya bang gimana? yang pertama yang pertama yang berapa? yang 5 apa yang 10? enggak itu belum sebelum gue jadi maksudnya sebelum gue jadi sebelum gue megang bahan dah bang sebelum gue megang bahan oh masih lo pake-make bias aja tuh lo sempet ketangkep? ketangkep bang gue di daerah mana? daerah Bekasi bang daerah Bekasi? iya gara-gara temen gue sih awalnya mah temen lo kenapa? main micet bang gue gak tau kalau dia main micet ya kan dia kata ini ada cewek ya kan minta gini ya gue tanya dulu gue tuh kalo sumpah bang gue paling takut sama perempuan bang kalau main gituan gitu gue tanya sehat gak nih cewek? bener gak lo udah pernah ketemu? iya bener emang lo udah pernah ke rumahnya? udah oh oke deh iya kan gue jalan bertiga tuh bang gue beli dulu nih seperempi iya kan gue beli 400 abis itu gue pake dulu udah nih setengahnya tinggal dikit orang putih pas gue sampe Bekasi tuh tau-taunya Bekasi kota bang iya kan gini gue udah gak enak emang pas mau jalan tuh gue udah gak enak itu udah gak enak banget sumpah tapi gue ikuti Nail lah ya kan karena gue diboncengin ikut pas kayak udah mau dikit lagi mau sampe gue bilang elah balik aja balik udah mau subuh nih ya kan lalu nanggung ya kan pas di chat tuh cewek katanya gue sempet kayak berhenti dulu ntar sebelah kiri ada gang ya kan nah gue liat gue sempet kayak berangkat lagi nih jalan itu gak ada bang gangnya gak ada gang ya kan akhirnya gue berhenti lah di tukang kayak tukang gorengan gitu gue makan gorengan ya kan dirasanya gue udah gak enak lagi makan gorengan enak-enak bang gue ditubruk ini jam berapa? jam 4 bang 4 sore? jam 4 subuh oh jam 4 subuh 4 subuh akhirnya lo lo berangkat malam ketangkep nih iya di Bekasi berarti sama barbuknya berarti apa? yang itu sisanya lo itu? iya sisanya dikit banget bang kayak ada ya berapa yang kejanggalan lah bang ya kayak yang tadinya gue bahan liat kok sisanya segini jadi nambah bang sumpah jadi nambah kok jadi agak banyak tadi perasaan disip banget gitu jadi kayak gue bingung yaudah dah ya kan gue masuk lah ruangan yang paling sakitnya sih gue sama temen gue ya tega gitu menurut gue temen gue dia ngomong kalau gue tuh bandarnya oh temen lo bilang gitu bandarnya tau gue diam orang dimop tuh dia duluan bang berdua oh yang dimop dia duluan? iya berdua sama temen gue tuh ada lagi satu ya kan dimop nah terus gue ada nih masuk dimop lagi itu kayak abis gue bang dibantai sekarang begini bang gue bukan bandara terus gue disuruh ngaku jadi bandar pas airep ya gue serang ngomong temen lo aja lo bilang katanya lo bandara ya gue bingung lah bandara yang mana ya kan wah parah sih itu kata gue abis itu gue mah disitu nah lo bisa keluar gimana? lo bisa keluar apa gimana itu? lo akhirnya bisa keluar apa gimana itu? bisa keluar bang ditebus oh tebus sama ortu lo? iya ditebus ya akhirnya gue ngabarin lah orang tua gue kan ada waktunya bang buat ngabarin orang tua pasti ada ya dateng orang tua gue ya orang tua gue ngeliat gue kaget ya karena muka gue udah abis bang banget sel gue dipisah sama temen gue temen gue di depannya gue di belakangnya orang sel gue tuh kecil banget bang kecil buat sumpah parah kayak nyeseknya disitulah ya gue sampe ngerasain namanya tidur itu lapan orang bang itu gak bisa tiduran duduk tidurnya itu wah nyesek sih ya akhirnya ditebus lah sama orang tua gue ditebus? ya lega dah soalnya kan tadi lo sempat cerita tuh lo ada beberapa kali ketangkep kan tapi ini berarti semuanya ketangkep dan bisa ditebus ya semuanya ditebus bang ini kan ketangkep yang pertama kali nah yang kedua lo ketangkep berapa kali sih? empat kali bang lo ketangkep empat kali lo ketangkep nah itu yang pertama yang gara-gara temen lo dengan Bekasi terus yang kedua dimana? di Jakarta Barat pulang dari Komplek Ambon oh lo balik dari Komplek Ambon abis pakai di sono atau abis bokul doang? gue abis bokul bang mau balik iya kadang itu sore iya ini lo sendirian kalau ini? berdua juga bang berdua 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 gue jalan balik itu polisi hampir kehilangan jejak bang sama gue sekarang gue naik motor ngebut-ngebut aja ngebut ya kan nah pas di perempatan lampu merah gue pas mau belok itu gue langsung lampu merah gue berhenti dah ya kan berhenti tiba-tiba motor gue ditabrak dari belakang ya gue kaget bang apaan nih apaan nih ya kan kontak motor gue dimatiin langsung dah dipegang temen gue dipegang gue juga dipegang gue sempet kabur juga bang lepas gue dari pegangan polisi dari situ dah gue dipegang nih sweater gue nih kan sweater gue dipegang itu gue lepas bang sweater gue lawan arah aja langsung gue lari kenceng banget ngelewatin yang lampu hijau udah lari aja gue terobos lari sore-sore pas beceng dua kali tembakan itu gue baru berhenti bang baru diam gak berani lari karena gue takut ditembak doang iya iya berarti yang dua kali nih lo dari kampung Ambon nih pulang dari kampung Ambon ya yang ketiga iya yang tiga nah itu baru jadi edep lah jadi edep itu udah megang oh ini yang lo udah megang itu udah megang yang 25G tadi iya nah ini ke GP kenapa bisa lo juga bingung bang ya sampe sekarang pun gue gak tau bang itu cepunya siapa hmm gak mungkin bang polisi tau kalau gak ada ngasih tau tapi lo belum tau sampe sekarang belum yang keempat juga pas lo jadi edep juga berarti iya jadi edep juga bang dan lo juga gak tau siapa yang nyepuin lo tau bang kalau itu mau tau embetan gue tuh jatuhnya kena embetan bang yang terakhir dari pasien lo pasien temen gue oh dari pasien temen lo iya kejadiannya pun sama abis jemput juga hmm abis pelang jemput yang ketiga sih menurut gue ya nyeseknya maksudnya barang buktinya banyak gitu berapa emang barang bukti 20G 20G ini lo total total ditembus berapa duit nih lo keluar apa ya semua ya kurang ya hampir 100 juta lah bang totalnya semua kurang lebih 100 jutaan belum lo ganti BR ganti sabunya juga kan lo harus diganti kan enggak bang oh itu enggak enggak kalau kan kita anggap jadi angus udah orang atasnya juga tau iya orang orang atas gue minta kayak surat apa enggak tau penangkapan lah surat penangkapan nah kan masih iya bang gue ada pemikiran kayak situ kan kagak ada bang hmm nah ya gue jelasin gitu ya emang gue itu yang ketiga tuh emang kena yang ketangkapin ketiga tuh ketangkap 8 orang bang ya kenapa gue ditebus lagi ya karena empuk gue bang sebenernya orang tua gue tuh udah nyerah soalnya mau apaan lagi jual maksudnya ya rumah ya di Jakarta ya kan udah dijual bang gitu sampai rumah lo di Jakarta rumah bang dijual makanya kan emang gue pindah ke kampung bang ke tempat lo sekarang ini iya rumah kejual karena ya itu buat ngelariin gue kebon dimari kejual sawah kejual cuman buat ngelariin gue doang nah lo sekarang ada di Subang eh dimana Subang ya iya bang ini di Subang di tempat apa orang tua lo berarti iya di tempat orang tua nah lo kenapa akhirnya ke Subang sekarang ya karena gue mikir lah bang masa gue mau begini-begini aja ya kan kayak gue ngeliat kayak orang tua gue lah bang yang maksudnya yang dulunya agak kayak gemuk lah berisik sekarang karena mikirin gue jadi kayak badannya abis gitu ya udahlah mikir lah kata gue masa hidup mau begini-begini aja ya kan ya udahlah kayak elah bisa sedangkan gue punya ada temen gue dia bisa bang berhenti dia dia nonton gue nyabu aja dia biasa enggak kepengen gitu enggak nah dia bisa nah dari situ bang gue salut ya bang hmm pada akhirnya gue mikir kok dia bisa kok gue enggak gitu udahlah kalau gue di Jakarta terus ya udah pasti hancur udah pasti begitu terus makanya lo nyauhin ya tongkrongan-tongkrongan lo temen-temen lo yang lama berarti kurang udah berapa lama lo sekarang udah enggak pakai lagi setahun kurang sih bang setahun kurang ya ya dari pemakaian lo biasanya perharinya berapa pemakaian sehari dalam sehari ya kalau dihitung-hitung bisa kayak setengah bang maksudnya kalau lagi keadaan punya bisa setengah itu lo sendiri atau berapa orang maksudnya buat lo sendiri doang kira-kira segitu berdua 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 berarti kurang lebih lo kalau sendiri seprempi lah ya iya sehari kalau sehari kalau ada di itu itu juga hmm ya palingan kalau gak ada di itu palingan pagoda apa pagoda paketan pego menggoda iya iya nah lo sekarang kan udah sama orang tua nih lo disana gawe atau gimana lagi kayak masih beradaptasi dulu sih bang gue dengan lingkungan di mari hmm ya perkiran sih habis lebaran lah lebaran pasti kerja ada yang lo mau sampaikan gak sih sama orang tua lo selama ini lo ibaratnya bandel banget ngabisin duit buat orang tua lo kecewa ada yang mau lo sampein gak sih ada sih bang ya gue mau minta maaf gitu sama gue ya kan sama kakak gue apalagi yang maksudnya yang gak mau lah sampe gue tuh ngejalanin gitu yang sering nebusin gue ya gue minta maaf dan sekarang kayak gue mau buktiin bang gak selamanya orang yang dulu gak bener gak bisa bener gitu gue mau buktiin gue bisa gitu apalagi gue udah dicap jelek lah sama sodara-sodara ya kan udah jelek banget lah nama gue yaudah gue mau berubah lagi lebih baik aja orang tua ya minta maaf aja gitu udah nyusahin ya udah ngabisin segala-galanya gitu itu doang sih bang karena ini juga buat yang pada nonton konten ini podcast kali ini ya karena banyak kan yang ngomong kalau bukan masalah usia nih kita sharing disini entah di pengalamannya karena di luar sana banyak yang pengalaman narkobanya mungkin lebih ngeri lebih gila-gilaan lebih parah lah gitu ya kan cuman belum tentu dia mau sharing pengalamannya mau terbuka nah meskipun usia lu kan 22 tahun dengan pengalaman lu narkoba yang kayak gitu ngabisin duit orang tua sampai mungkin ratusan juta juga kan tapi lu mau sharing pengalaman lu biar orang lain tuh gak ngalamin kayak lu juga dan lu juga besar hati lu minta maaf sama orang tua lu dan lu berjanji sama diri lu sendiri buat jauh lebih baik itu kan jauh lebih ya jauh lebih bagus lah jadi jangan buat yang nonton nih jangan lu liatnya dari umur bilang ah masih bocah bang masih ini masih ini karena yang dinilai bukan itunya yang dinilai lu seberapa besar lu keinginan lu buat berhenti dari narko dari narkobanya dari sabunya dan lu mau keluar nih karena kan gak gampang ya gak gampang susah dari Jakarta dengan pergawalan gitu akhirnya harus ke Subang yang lu gak tau kayak gimana pertemanannya lu harus buka dari awal lagi kayak gitu kan gak gampang kan gak gampang bang susah tapi perbedaannya orang yang ngomong sama orang yang ngelakuin tuh dua hal yang berbeda kalau Iksan dia ngelakuin makanya dia mau punya kehidupannya jauh lebih baik nah kalau buat lu yang pada nontonin tapi lu cuman bisa buat ngeritik doang tapi lu masih pake lu masih apa ya ya gimana ya lu cuman penonton aja kayak orang nonton bola kan ya nonton doang yang dapet duitnya kan yang main ya sama lah sama Iksan pengalamannya hari ini kayak gitu dan semoga sih buat Iksan sekarang usia lu masih 22 tahun masih ya masih banyak waktu yang bisa lu pergunakan masa depan lu juga masih jauh kan cuman ya memang proses proses sober ya memang seumur hidup karena kita harus tahan-tahan tuh apalagi sabu kan bisa ya mulus sedikit atau apa kayak gitu kan ya semoga sih kehidupannya bisa sama-sama kuat cuman kalau misalkan suatu saat lu relapse atau lu jatuh lagi lu tau gue pernah sober gitu jadi lu meskipun lu jatuh lu cepat buat bangkitnya lagi ya oke lah nih cerita Iksan harusnya bisa jadi pengalaman berharga buat lu-lu semua buat yang lu yang masih pada muda-muda nih yang masih pakai lu bisa contoh Iksan lah semoga juga banyak lagi anak-anak muda lain mau sharing pengalamannya di The Bodos tentang pengalaman narkoba